Hai contoh ini bayar Oke kita lihat hasilnya bayar oke di sana sudah terlihat teman-teman nah disini sudah terlihat tulisannya ya contoh bawa pulang atau makan di tempat ya disini oke es jeruk ya Rp7.000 Oke tinggal bayar teman-teman bayar-bayar Rp7.000 oke Bismillah kali ini kita akan mendemonstrasikan sedikit tentang aplikasi mesin kasir berbasis Android dan printer Bluetooth Oke simak terus videonya kita mulai saja untuk searching kita cari dulu ya ini untuk searching kita akan cari koneksinya menggunakan Bluetooth karena ini sistemnya Bluetooth jadi kita buka dulu kita akan cari perangkat yang terdaftar pada Bluetooth ini ya Oke disitu sudah terlihat perangkatnya namanya RPP 002N ya Oke kita koneksikan saja kita tekan Oke kita buka aplikasinya aplikasi mesin kasirnya ya untuk kata sandi standarnya masih menggunakan 0 0 0 sebanyak 6 kali ya Oke seperti ini tampilannya Hai Oke seperti ini tampilannya Hai daftar cetak ke meja 1 meja 2 jadi ini aplikasi mesin kasir ini cocok untuk restor-restor ya atau kafe-kafe kekinian ya yang kecil-kecil gitu ya jadi ini bisa dibawa kemana saja ketika ada pesanan dari customer Oke cara penggunaannya dan cara mencetak di printer Bluetoothnya adalah seperti ini teman-teman pertama kita lihat disini ada daftar cetak ya Hai misalkan meja 1 sudah memesan atau sudah ada pesanan kita tinggal cetak saja ya Nah disini kan sudah ada contohnya nasi goreng ya nasi goreng es jeruk es jeruk ya disitu sudah tertera contoh pemesanan dan disana ada pembayaran kita klik pembayarannya lalu totalnya disana sudah ada disini kan sudah terlihat nah teman-teman tinggal ini aja ya Master bisa sudah ada debit mau pakai debit apa cash akan tunai atau cash ya jadi langsung nanti kita bayar tekan bayar ya Hai Oke berapa apa customer akan memberikan uangnya dengan nilai berapa disini contohnya total belanja 125 400 ya jadi customer bayar dengan uang 150.000 nah disitu sudah otomatis ceng 24 lalu kita tekan bayar dan akan keluar seperti tadi ya Nah disini struk otomatis langsung keluar ya disini sudah ada nilai ininya 125.400 150 dan cengnya 24.000 cukup mudah menggunakan mesin kasir aplikasi kasir ini ya jadi ini sangat ini sekali ekonomis buat presto-resto kekinian anak-anak muda sekarang yang sedang gandrung-gandrungnya membuat barista-barista atau resto ya kafe-kafe nah ini cocok sekali karena itemnya tidak terlalu banyak hanya seperti itu oke cara memasukkan menunya seperti apa gan nah cara masukkan menunya seperti ini teman-teman ya kita keluar dulu ya oke oke jadi seperti ini misalkan disini ada titik tiga ya di samping kanan atas pada tab teman-teman nah disana ada pilihan-pilihannya ya ada pengaturan kita kita tekan ke pengaturan lalu kita pilih menu disini kita pilih menu nah disana ada beberapa kategori ya kelompok table meja kategori menu tambahan catatan dapur alasan alasan batal jadwal harga promotion quality discount atau apalah disini menu-menu Resto ya atau menu-menu penjualan nah kita pilih saja di menu oke lalu kita masukkan disini ya put te atau kopi atau makanan disana ada tulisannya oke seperti ini te atau kopi ya kan put kita kita tekan tombol plus ya untuk menambahkan menu oke disini bisa tulis namanya ya kan kategorinya makanan nah makanan atau minuman ya put atau tiput nama makanan ya oke nah disitu kebawahnya tinggal teman-teman ini aja nah itu udah apa mau pakai pajak mau enggak terserah teman-teman tinggal isi-isi setelah diisi setelah diisi ya oke seperti itu Hai setelah diisi nanti teman-teman tinggal ini aja ya oke diskon table atau berdiskon atitiba tidak ya Hai ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya cara menambahkan menunya cara menghapusnya bagaimana teman-teman Oke kita akan lihat cara menghapusnya Hai cara menghapus seperti ini misalkan di sini ada menu nasi goreng ya kita tekan nasi gorengnya lalu disana ada tulisan hapus ya oke tinggal tekan hapus lalu oke yakin yes nah seperti itu teman-temannya dan menu sudah hilang ya sangat mudah sekali aplikasi menu kasir ini Hai di teman-teman tinggal pilih saja banyak nah disitu bisa masukin jumlahnya juga ya jeruk berapa misalkan kan dua atau tiga tinggal tambah-tambah aja Hai meja dua berapa ya kan Hai seperti itu ya teman-teman nanti tinggal pelajari aja oke kita akan mencoba mengubah nama resipnya atau nama nota ya nama toko nama restonya teman-teman jadi caranya seperti ini teman-teman seperti biasa kita tekan titik tiga di sebelah kanan atas lalu kita cari yang namanya pengaturan teman-teman kita tekan pengaturan lalu kita masuk ke menu device ya terus kita masuk ke menu printer nota Oke kita tekan penutup lalu kita masukkan disini ada kotak sebelah kiri nomor tiga ya Oke kita tekan saja ini apa namanya simbol ini poinlah nah disini teman-teman teman-teman bisa langsung mengganti nama restonya segita contoh kasih contoh ya nama restoran ini buat contoh ya contoh Hai Oke seperti itu tinggal teman-teman isi disini apa yang mau diisi ya display pokoknya teman-teman isilah disini Oke kita tekan simpan tes cukup mudah kita kembali lagi Oke kita tes ya untuk printnya Oke contoh ini bayar Oke kita lihat hasilnya bayar Oke disana sudah terlihat teman-teman nah disini sudah terlihat tulisannya ya contoh bawa pulang atau makan di tempat ya disini Oke es 7000 Oke tinggal bayar teman-teman bayar bayar 7000 gitu ya seperti itu cara penggunaan mesin kasir berbasis Android cukup mudah cukup sederhana cukup ekonomis teman-teman sangat mudah sekali ya untuk aplikasinya teman-teman ada yang free ada yang berbayar tinggal teman-teman ini aja tergantung kebetulan teman-teman ya Oke salam sukses selalu untuk kita semua semoga kita semua dalam keadaan sehat selamanya channel terima kasih